musik musik oke let's go kita udah di swing sekarang kita ke Travis Kontin kontin jadi namanya gak susah ya ini kayak air mancur gitu terus orang tuh banyak buang koin kayak gitu loh kayak ngucapin berkat, apa doa, siapa tau terwujud gitu lah katanya kalo lempar koin ngadep belakang gitu, kalo masuk gitu akhirnya tuh bisa dateng lagi gitu ya percaya gak percaya di setiap tempat daerah ada yang kayak gitu ya daerah wisata iya restoran Pinker Jalan ini ya kalo di Indonesia kan enggak sih kalo di sini sih enggak ya di Indonesia ya terampil banget disini selamat menikmati wow, rame banget deh ya wah, gila sih sampai mau liat aja tuh kayak gak ada space boat tapi ternyata di jalan itu ada tempat duduk yuk, masuk yuk, masuk yuk mau buang the coin ya, buang let's go, oke let's go rame gantian guys, biar nanti kembalinya berdua lagi oke, let's go makan pizza dulu B, kamu mau ngapain? mau ngobili pizza pizza ya? jadi mobil satu slice tapi sekalah liat mau ngobili mari kita coba makan pizza psychology人 inf idam ya no perfect okay m sorry m mastery kejunya beda banget ya abis makan pizza makan gelato yuk jelato nyak banget pizzanya memang sih satu slice sih satu slice satu slice nya dibagi empat lagi terus kita karena gak tau kita pesen dua slice jadi delapan slice Halo ini udah hari keberapa hari ketiga ya dan sekarang kita lagi di Venice kalau bahasa di sini tuh Venice ya Venice ya ini terkenal sebagai kepulauan yang dimana nanti kita banyak naik kapal-kapal gitu guys nanti kita mau naik apa Bi? gondola gondola itu adalah kapal kecil yang di dayung-dayung kayak di film-film lah ya sekarang kita mau naik water taxi mereka oke, terima kasih jadi ini water taxi nya ya sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita hampir lah masih rampasker nah kita mau naik lalu nanti perahunya itu namanya gondola guys jadi dayung sama orang italinya ya orang lokal sini dan itu kalau naik itu sekitar 80 euro atau sekitar 1.500.000 lah lumayan sih lumayan mahal tapi kotanya tuh masih kayak kota-kota tua gitu ya otentik-otentik tali iya bagus sih sebenarnya kalau di negara-negara mungkin nggak dihancurin udah jadi kayak bangunan modern kan kalau di sebelumnya kayak masih tua banget guys maksudnya tempat buat jalan kakinya ini kayak batu-batunya ini udah tua-tua gitu loh Oh ya oh tidur dulu ya pakai topi buat foto-foto doang sih pakai coat karena lumayan dingin pakai sarung tangan lonjon pakai rok and boots mantap oke foto dong ngumpul lagi satwi bagus banget sebenarnya lebih bagus aslinya sih kalau aku bilang daripada di foto-foto kan biasanya cuma lihat di gondolanya atau gitu kan ternyata ini kompleknya lah ya bagus banget jadi banyak banget bangunan-bangunannya luas juga ya di sini tuh kayak di square-nya gitu banyak burung-burung itu guys ya dan ini tempat iphone ini kalau mau kasih bekan burung iya di sini nih bisa foto-foto kayak tinggal bawa kayak remahan-remahan roti sih bawa sendiri gitu lah prepare kalau bisa pakai topi kayak burung soalnya aku udah kena sekali ini pas antri masuk ke gereja Fatikan Fatikan iya kamu udah dibukupin sekali soalnya dan ini tuh ada gerejanya juga guys sih background itu gerejanya yang paling besar di daerah sini terus di sini tuh banyak kayak restoran-restoran banyak juga jualan yang branded-branded sih kayak Rolex pun ada di sini ya mantap bisa belanja bisa makan bisa menikmati pemandangan yang gokil wow burungnya sih gede loh ya mereka tuh pokoknya rendah banget burungnya karena dia mencari makan dikasih makan soalnya gak bye enak enak saya c Uno sen Ternyata dia tuh kayak tenang gitu loh Tenang banget ya Sebenernya bisa pesen yang bisa nyanyi Oh iya betul Ada yang nyanyi dan ada yang main Itunya Alat musiknya Cuma itu harganya bakal lebih mahal Kalau ini Cuma segini Begini aja Itu 80 euro Per satu gondola Jadi gondola ini bisa mod 5 orang sih Kita udah masuk Kalau kuburit jenang gitu Prologatik D 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 Udah dapet fotonya, banyak sekali. Coba kamu cek dulu. Ini sih keren sih kalau kalian pengen menikmati benar-benar daerah ini, kalian bisa tinggal di sini sih, tapi hotelnya mahal banget. Terus apapun mahal di sini, makanan mahal ya. Karena kan dia kayak pulau tersendiri yang khusus turis gitu sih. Dan juga bangunan-bangunan ini tuh terendam air guys. Setiap tahunnya tuh ada sedikit penyusutan. Boleh dibilang, aku baca-baca sih 100 tahun tuh akan kurun 1 cm gitu. Jadi boleh dibilang kota ini hampir mau tenggelam gitu loh guys. Tiap tahunnya akan lebih tenggelam. Oh iya, terus di kota ini tuh nggak ada kayak kendaraan, mobil, apa gitu ya. Kebanyakan tuh menggunakan perahu-perahu seperti ini. Apa namanya? Water taxi gitu guys. Kayak mau nganter penumpang, nganter makanan, kebutuhan, semua pakai kanal-kanal ini. Makanya itu terkenal akan kenal-kanalnya. Iya tuh. ! PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton 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 Jadi di akhirnya beli baju bola di official store Milana Karena kita ke Milano dan ternyata bisa customize gitu Nama kita juga bisa customize nih Yeah, you happy now? Halo, kita lagi di mana sekarang? Kita udah di Swiss Jadi kemarin kita di Milan tapi gak nge-vlog aku tampilin aja fotonya Soalnya capek Soalnya dibilang rame banget, bener-bener rame banget Sampai kayak lautan manusia gitu Sampai kayak lautan manusia gitu Jadi kita gak nge-vlog Ngejar-ngejar ini juga? Ngejar waktu juga Karena kita sampai Swissnya udah malam banget Dan ini pagi Hari ini ramalan cuaca mbak Google Mbak, mbak ya? Bukan mbak ya? Kok jadi cewek mbak? Hari ini bakalan snowing Nanti rencananya snowingnya tuh kita pas ada di atas gunung Titli Semoga ya ramalan cuacanya bener jadi bisa ngerasai snow langsung pas di gunung gitu Tuh udah ada snownya di atas gunung Snow Jadi sekarang kita berada di kota Lugan Kita main-main dulu disini Banyak tempat-tempat yang menarik Dan juga store-store buat belanja-belanja Terus nantinya kita akan naik ke atas gunung Gunung untuk bermain salju dan menikmati view Dan sini kan dingin banget ya guys Terus belakannya kita Apa ya? Agak susah nge-vlog lah Soalnya dingin banget Terus pakai taruh tangan gitu ya Oke, jadi hari ini full main salju Bener-bener winter lah Iya Kok main kan winternya nggak ada salju kalau ini ada Dan berharap ada snowing dikit sih di atas gunung antinya Memang kalau winter holiday gitu Idetiknya di Swiss ya Ini danaunya guys Bagus Indah kotanya Si no puedes decidir Si dices no o si Si bilinamente di Si quieras si no si Si no nos lo notificas el silencio si No simule ser sincero Reconose di no si es que si Guys, sumpah ini indah banget Kita ada kejembatan lagi Ini kota tuanya ya Bagian kota tuanya Di danaunya ini Ini kayak danau Dan juga ada daerah sungai-sungainya juga Terus disini tuh banyak yang jualan Dari restoran Dan yang paling banyak itu kayak jam-jam ya Toko jam-jam Karena kan Swiss terkenal dengan jam Dan yang aku suka tuh suasana Enak banget Dan disini tuh gak kaya ya tempat turis yang lautan manusia Iya Enak banget Pagi-pagi sambil ngopi gitu ya Iya enak Cuacanya enak banget Ini sih worth it lah Boleh bilang Swiss sih kalo alam terbaik lah ya Di antara di Eropa-Eropa Alamnya Baiknya aku banget Guys Ini Transportasi sini agak lucu ya Jadi tuh banyak kayak Busnya itu pake listrik gitu Trem gitu Terus diatasnya tuh nyantol sama kabel diatas Kayak powernya listriknya gitu guys Lucu sih Alfit of the day Alfit of the day Hari ini pake kayak Jaket bulu-bulu gitu Tapi tetep dalemnya Dikasih lagi layer Pake sandu tangan Pake rock Pake sepatu gunung Karena nanti kita mau ke gunung titwis Oke Makan apa Be? Cheese fondue Ini khas di Swiss Jadi wajib banget coba Jadi ada roti Cocok keju Pake ini jangan di support Kerjaan ini Tidak 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 Namanya namanya edelberg itu Oh nanti kita akan naik kayak tren gitu Apa sih kereta gantung gitu ya Iya Itu tuh kita gantungnya tuh Disini udah banyak Gunungnya tuh bersalju bersalju gitu Bener-bener luar biasa Wow Ini banyak turis juga sih hari ini Ini bis-bisnya nih Iya Wah banyak bis juga Keren Gak sabar ya Oke guys Salju dimana-mana Keren ya Keren sih ini keren Oke guys lihat aja view nya Wuuu Semuanya salju Terus apa namanya Kalo yang gak bersalju Dia pasti akan kayak hijau-hijau gitu Kayak indah banget gitu loh guys Mantap Disini tuh terkenal tempat orang main ski ya Iya Jadi banyak sekali orang-orang bawa ski Sepatu ski kayak gitu Penampilannya serbah ski Ini kabel carnya Ini kita mau nanya Naik kabel car Jadi kabel carnya bisa banget Sampai enam orang sih ya Enak orang harus bisa Guys ternyata Ini bener-bener serem juga loh Yang takut ketinggian pasti Deg-degan Iya Kita mau nanya Deg-degan Teng-degan Teng-degan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton